Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Kang Tri akan berbagi tutorial Cara cepat mendapatkan opsi dari sesi new Pada tutorial kali ini saya menggunakan Metode yang berbeda dengan metode-metode sebelumnya Sedangkan untuk metode kali ini Saya akan mencoba untuk memunculkan opsi Dari akun facebook yang terkunci oleh sesi new Dengan cara mengedit url dari halaman sesi akun facebook tersebut Namun sebelum ke tutorialnya Seperti biasa saya ingin mengingatkan kepada kalian Bahwa Kang Tri tidak pernah meminta bayaran Ketika memulihkan akun facebook milik penonton Jika ada seseorang yang mengaku mengatasanamakan Kang Tri Dan membuka bengkel facebook berbayar Maka saya pastikan dia adalah penipu yang menyamar menjadi Kang Tri Disini kalian wajib berhati-hati Disamping itu juga saya ingin mengajak kalian Untuk subscribe ke channel ini Dan aktifkan semua notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial Tentang facebook dari channel Kang Tri Kemudian bagi kalian yang ingin mendukung channel Kang Tri Kalian bisa join menjadi membership Dan kalian akan mendapatkan keistimewaan khusus Ketika komentar pada video-video Kang Tri Jadi disini jika kalian sudah gabung menjadi membership Maka setiap komentar kalian akan mempunyai icon khusus Yang akan membedakan membership dan bukan membership Namun disini perlu kalian ketahui bahwa Saya tidak pernah memaksa kalian untuk menjadi membership Oke untuk menyingkat waktu mari kita langsung saja ke tutorialnya Pertama-tama disini saya akan mencoba untuk menampilkan riwayat chat antara saya dengan si pemilik akun Yang akan membuktikan bahwa akun ini adalah akun milik penonton bukan akun milik pribadi saya Pada tanggal 16 Juli jam 1 lewat 21 menit Si pemilik akun telah mengirimkan chat kepada saya Namun pada saat itu saya belum bisa merespon chat dari si pemilik akun Disini dapat kita lihat bahwa si pemilik akun telah mengirimkan data login terkait akun facebook yang sedang terkunci oleh sesinyu Selain data login si pemilik akun pun mengirimkan tangkap layar tampilan dari akun facebook yang terkunci oleh sesinyu Disini terlihat bahwa untuk akun facebooknya yang sedang terkunci oleh sesinyu Tidak ada tombol mulai cuma ada tulisan pelajari selengkapnya Singkat cerita setelah beberapa minggu kemudian Akhirnya saya bisa merespon chat si pemilik akun Disini saya tanyakan sudah berapa lama akunnya terkunci oleh sesinyu Kemudian si pemilik akun menjawab katanya sudah lama Disini juga saya tanyakan terkait emailnya masih aktif atau tidak Kemudian si pemilik akun pun menjawab katanya emailnya masih aktif Maka disini saya langsung mencoba untuk memulai melakukan proses pemulihan Untuk proses pemulihannya saya akan praktekan sebagai berikut Pertama-tama disini kita buka aplikasi google chrome dan kita gunakan untuk login ke akun tersebut Namun disini perlu kalian ketahui bahwa untuk akun kalian Jika akun kalian terkunci oleh sesinyu dengan versi mfacebook Maka kalian harus login melalui mbasic.facebook.com Namun jika akun kalian terkunci oleh sesinyu dengan versi free facebook Kalian bebas kalian bisa menggunakan mbasic.facebook.com Ataupun kalian bisa menggunakan free facebook.com Namun sayangnya untuk akun facebook yang terkunci oleh sesinyu dengan versi web facebook Saat ini belum bisa menggunakan metode ini Jadi jika akun kalian terkunci oleh sesinyu dengan versi free facebook dan mfacebook Maka kalian bisa mencoba menggunakan metode ini Oke disini langsung saja kita kunjungi halaman login facebook Seperti pada login biasanya disini kita masukkan email ataupun nomor teleponnya Kemudian kita masukkan santinya dan kita klik tombol masuk Jika akun kalian terkunci oleh sesinyu dengan versi free facebook Maka disini akan terjadi seperti ini Disini ada tulisan halaman yang anda minta tidak ditemukan Kemudian untuk langkah berikutnya disini kita klik saja lihat foto Maka kita akan diarahkan ke halaman beranda dari sesi akun tersebut Kemudian setelah kita berada di beranda dari halaman yang terkunci oleh sesinyu Disini kita klik tombol bantuan Kemudian kita sentuh sitbar pada browser kita Dilanjutkan klik icon pensil Setelah itu disini kita tinggal mengedit url dari halaman ini Disini saya akan perbesar agar kalian lebih jelas untuk melihatnya Pada sitbar browser kita disini dapat kalian lihat bahwa sudah ada url nya Untuk langkah berikutnya disini kita harus mengedit dari url halaman tadi Disini kita edit Untuk cara mengeditnya disini kita hapus bagian paling belakang sampai dengan tulisan pase Setelah kita menghapus url bagian belakang tadi sampai dengan tulisan pase Untuk langkah berikutnya kita geser ke depan hingga id garis miring Disini dalam proses pergeseran kalian harus berhati-hati Jangan sampai ada tulisan yang terhapus ataupun tertambah oleh tulisan lain Kita geser ke depan hingga garis miring id nya Ingat kalian harus hati-hati di bagian ini jangan sampai ada yang terhapus Kemudian setelah kita sampai pada id garis miring disini untuk help kita ganti menjadi fpc Kemudian kita tambahin lagi garis miring Dan kita tambahin tulisan intro Jika sudah untuk langkah berikutnya disini kita tinggal klik tombol masuk Maka secara otomatis kita akan dibawa ke halaman identifikasi nama teman Ini adalah opsi tebak foto teman Pada halaman ini ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi pada akun facebook kalian Yang pertama kemungkinan akun kalian bisa langsung menggunakan opsi ini yaitu opsi tebak foto teman Kemudian kemungkinan yang kedua akun kalian tidak bisa menggunakan opsi ini dan membutuhkan proses lebih lanjut Namun meskipun demikian disini kita harus langsung klik tombol selanjutnya untuk mengetahui apakah akun kita bisa menggunakan opsi ini ataupun tidak Disini kita klik saja tombol selanjutnya Ternyata untuk akun yang saya gunakan sebagai tutorial tidak bisa langsung menggunakan opsi tadi Jika pada kasus akun facebook kalian sama persis seperti akun yang saya gunakan sebagai tutorial ini untuk langkah berikutnya Disini kita klik tombol kembali pada android kita Kemudian kita sentuh lagi sitbar pada browser kita Setelah itu kita klik icon pencil dan kita edit kembali url tadi Pada proses edit kali ini disini kita cukup mengedit bagian depan saja bagian yang paling terakhir tadi Kita geser ke depan hingga id garis miring seperti tadi Seperti proses tadi disini harus hati-hati jangan sampai ada tulisan yang hilang atau terhapus Setelah kita sampai pada id garis miring seperti tadi disini untuk tulisan yang tadi FPC nya kita ganti menjadi EC Ingat kalian harus menulis EC dengan huruf kecil jangan gunakan huruf balok Kemudian untuk intro kita ganti menjadi Select setri bawah email Untuk emailnya ditulis dengan email jangan sampai salah Tulisannya juga harus tulisan huruf kecil jangan gunakan huruf balok Jika sudah disini kita tinggal klik tombol masuk seperti tadi Maka secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman dapatkan kode melalui email Disini juga ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi pada akun kalian Ada beberapa akun yang langsung bisa menggunakan opsi ini untuk tanda-tandanya yang bisa menggunakan opsi ini Biasanya disini sudah langsung muncul email yang akan dikirimkan kodenya Namun untuk akun ini ternyata emailnya belum mau muncul Jika pada kasus akun Facebook kalian disini ternyata untuk emailnya belum mau muncul Untuk langkah berikutnya disini kita klik tombol dapatkan kode Meskipun untuk emailnya belum mau muncul Jika terjadi seperti ini disini ada tulisan halaman yang anda minta tidak ditemukan Kita klik tombol kembali pada Android kita Setelah kita klik tombol kembali dan kita kembali pada halaman tadi Disini kita klik tulisan lihat opsi lain Pada halaman ini juga ada beberapa kemungkinan pada akun Facebook kalian Ada beberapa akun yang langsung muncul opsi-opsi yang bisa digunakan untuk memulihkan akun Namun ternyata untuk akun yang saya gunakan sebagai tutorial lagi-lagi untuk opsinya belum ada yang mau muncul Maka untuk langkah berikutnya kita klik tulisan selanjutnya Maka biasanya kita akan memperoleh notif halaman yang anda minta tidak ditemukan Disini kita klik tombol kembali pada perangkat Android kita Dan kita lakukan proses ulang hingga muncul opsinya Kalau tidak salah untuk akun ini saya melakukan proses ulang sebanyak 10 kali malah lebih kayanya Disini kita klik selanjutnya Kemudian kita klik kembali Selanjutnya lagi Kembali Selanjutnya Kembali Selanjutnya Kembali Hingga opsinya muncul Seperti ini ternyata untuk opsinya sudah mau muncul Disini untuk opsinya ada opsi dapatkan kode melalui email dan identifikasi nama teman Namun disini jangan dulu kalian merasa senang karena ada beberapa kasus akun yang ternyata untuk kode emailnya tidak mau masuk ke email kalian Jika pada kasus akun Facebook kalian ternyata untuk kode emailnya tidak mau masuk untuk langkah berikutnya yang harus kalian lakukan Kalian melakukan proses ulang ataupun permintaan kode setiap 3 hari sekali Hingga kita memperoleh kode ataupun hingga opsi yang terdapat pada akun Facebook kita berubah ke opsi lain Oke saya lanjut untuk langkah berikutnya saya akan mencoba untuk menggunakan opsi dapatkan kode melalui email Apakah kodenya bisa masuk atau tidak disini kita tandai Kemudian kita klik selanjutnya dan kita klik dapatkan kode Namun karena saya tidak memiliki akses ke email ini maka saya langsung menghubungi si pemilik akun dan menanyakan apakah ada kode masuk atau tidak Dan ternyata untuk kodenya sudah masuk ke email dari akun Facebook tersebut Si pemilik akun telah memberikan kodenya kepada saya Disini karena si pemilik akun telah memberikan kodenya maka saya akan gunakan untuk melakukan proses pemulihan akun Disini saya salin kemudian saya akan tempelkan pada kotak yang sudah disediakan oleh Facebook Kita tempel disini kemudian kita klik tombol konfirmasi Dan akhirnya akun berhasil dikonfirmasi disini kita tinggal klik tulisan selanjutnya Kemudian pada konfirmasi email disini kita klik selanjutnya lagi dan kita tinggal membuat sandi baru Setelah kita membuat sandi baru disini kita klik tombol konfirmasi Kemudian pada halaman detail login anda disini kita klik selanjutnya Dan akhirnya anda sudah membuka kunci akun anda Disini untuk tinjau aktivitas terbaru disini kita bisa klik lihat aktivitas terbaru Ataupun kita bisa klik kembali ke Facebook Disini saya klik untuk aktivitas terbaru Kemudian pada halaman amankan akun disini kita tinggal klik tombol lanjutkan Ternyata untuk akun ini aman tidak ada perubahan Disini kita tinggal klik tulisan buka kabar beranda Akhirnya akun yang terkunci oleh sesinyu berhasil dipulihkan Oke sekian tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!